Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-07 Undeng San Murka sampai hampir dia tak sanggup kendalikan diri lagi, maka sebagai pelabi, dia tertawa terbahak-bahak. Sudah beberapa puluh tahun lohu berkelana di dunia Kang O, belum pernah lohu ketemui siapa juga yang berani memandang enteng tongkat Kung Liong Tau keaitung kata dia. Baiklah, apabila kau benar punyakan kepandayan, hayo dengan pedang kau, kau tabas kutung tongkatku ini Liong Tau keaitung ada tongkat berkepala naga-nagaan. Berbareng dengan berhentinya kata-kata Jumawa itu, tongkat tersebut dipakai membabat kepinggang Sin Cie. Sambaran itu diiringi dengan sambarannya angin juga, yang bersuara nyaring. Un Cheng menjerit ketika ia lihat serangan Yaya-nya itu. Ia tampak tubuh Sin Cie seperti terbawa tongkat yang lihai itu. Akan tetapi belum sampai tubuhnya anak muda ini terlempar, atau tahu-tahu pedang kayunya sudah menyambar lempang ke muka si penyerang. Undeng San mundur seraya tarik pulang tongkatnya, tetapi ia tidak cuma menarik saja, sebaliknya, ia segera dapat juga maju pula, untuk potok ulu hati orang. Ha, kiranya tongkat ini dapat juga dipakai sebagai alat penotok jalan darah pikir Sin Cie sambil ia berkelit. Aku mesti waspada sambil berkelit, pemuda ini lantas membabat dengan pedang-pedangannya itu. Kalau itu ada pedang benar dan mengenai dengan tepat, tangan lawan yang menyekal tongkat mesti sapat semua jarinya. Akan tetapi Undeng San bukannya lawan lemah. Dia tahu baik sekali, sekalipun hanya pedang-pedangan, kalau ia terbacok, ia bakal terluka juga. Maka segera ia lepaskan tangannya yang kanan, hingga ujung tongkat jatuh ke tanah dan tinggal pangkalnya yang lain yang tercekal di tangan kiri, lalu dengan dibantu lagi tangan kanan, ia ulangi serangan susulannya yang tidak kalah berbahayanya. Di tangan orang lihai, tongkat itu jadi seperti bertambah-tambah beratnya, maka siapa lacur kena terserang, celakalah dia. Sin Chie kagum melihat kegesitan dan keliahayan lawan itu, karenanya, ia jadi bertanding dengan terlebih hati-hati. Setiap serangan Undeng San menerbitkan sambaran angin keras, malah kalau kebetulan ia mengempelang tempat kosong, batu lantai hancur terlabrak dan munkrat meletik berhamburan. Coba itu mengenai tubuh manusia, bagaimana hebatnya? Sin Chie tidak perdulikan lihainya tongkat, dia melayani dengan tubuhnya yang ngenteng, dengan gerakannya yang cepat dan pesat, sehingga ia bagaikan kupu-kupu yang terbang molos sana molos sini. Di sebelah itu, pedangnya pun saban-saban mencari bagian-bagian yang lowong dari anggauta-anggauta lawannya, untuk membalas. Tanpa merasa, saking cepatnya, pertempuran telah melalui banyak jurus, sesudah mana, Undeng San menjadi kebuahkan sendirinya. Ia sudah buka mulut besar tetapi buktinya, belum dapat ia rubuhkan lawan ini. Ia jadi ingat bagaimana tongkatnya ini yang dia buat andalan, sudah angkat namanya di Kang Lam, belum pernah dia menemui tandingan, tetapi sekarang, ia seperti dilece-lece bocah cilik. Apakah nama baiknya tak akan runtuh karenanya? Oleh karena memikir begini, dalam penasarannya, Deng San ubah caranya berkelahi. Ia jadi berlaku sangat gesit, hingga ia seperti libat lawannya ini dengan tongkatnya itu. Semua penonton mundur sedikit, mereka merasai sambaran angin tak hentinya. Ada di antaranya yang nyender pada tembok Tia, supaya tidak sampai kena kelanggar. Setelah perubahan sikapnya jago tua itu, Sintia merasa inilah musuh pertama yang paling tangguh yang ia pernah ketemukan. Tak dapat ia dekat di lawan, sedang dengan pedang kayunya, tak bisa ia tabas tongkat itu. Tidak bisa lain, mesti aku gunai ajaran suhu, pikir dia akhirnya. Dan lantas ia mulai dengan perubahannya, hingga sekarang ia tampaknya bergerak lambat atau ayal. Sebagai ahli, Un Beng San bisa lihat kelamatan bergerak dari lawannya yang muda ini. Ia jadi sangat girang. Ia tidak hendak mensiasiakan ketika lagi. Begitu terbuka ketikanya, ia menyapu dengan hebat. Nampaknya Sintia sudah lelah, ayal segala gerak geriknya, akan tetapi ketika pinggangnya disapu, mendadak ia sambar ujung tongkat. Ia menggunai tangan kiri, ia menyekal dengan keras, ia menarik dengan kaget sambil menekan, berbareng dengan mana tangannya yang kanan, yang menyekal pedang-pedangan, menyambar langsung ke depan. Berat demikian satu suara nyaring, dari pecahnya Cita. Dan bajunya Un Beng San, tertua ketiga dari Cio Liyang Pei, robek karenanya. Masih Sintia berlaku murah hati, jikalau tidak, ujung pedang pasti sudah menyambar terus ke dada. Un Beng San kaget berbareng ia rasai telapakan tangannya sakit disebabkan gentakan Sintia, karena ia berbelit, ia terpaksa lepaskan tongkatnya yang tercekal keras lawannya itu. Sintia ada berhati mulia, tak mau ia bikin malu jago tua itu. Selagi menarik pulang pedangnya, ia sodorkan tangan kirinya, berikut tongkat di tangannya, akan kembalikan tongkat itu. Kejadian ini dilakukan dengan cepat luar biasa, kecuali ahli silat, jarang ada yang bisa lihat pertukaran tongkat itu. Sam Yaya itu mendongkol sangat, begitu ia sambuti tongkatnya, begitu ia menyerang pula. Sintia terkejut, ia heran. Orang sudah kalah, kenapa orang masih berlaku begini tidak berkepanpasan. Tetapi tidak sempat ia berpikir. Dengan sebatia ego setubuh ke belakang, dengan lompat mundur sedikit untuk bebaskan diri dari serangan seumpama bokongan itu. Masih jago tua itu tidak mau mengerti, ia tarik tongkatnya untuk lagi sekali dipakai menyerang pula. Tapi sekarang berbareng terdengar suara setiga kali, dari mulut naga-nagaan dari tongkat itu melesatlah tiga batang paku baja, menyerang ke arah tiga penjuru, atas, tengah dan bawah. Jarak di antara kedua orang itu ada dekat, karena serangan senjata rahasia itu membaringi totokan tongkat. Unceng kaget, sampai ia berseru di luar keinginannya, hampir ia berlompat kalau tidak ibunya tarik tangannya. Sin Chie terkejut, inilah ia tidak sangka. Tapi ia tidak menjadi gugup. Ia lantas menyampok, beruntun tiga kali. Ia telah menggunai tipu silat kongciak keipang atau burung merah buka sajap. Dengan tangkisannya ini semua tiga paku jatuh ke tanah. Inilah salah satu kepandayan istimewa dari Hoa San Pei. Setelah itu, ia tidak diam saja, sambil maju setindak, ia tekan ujung tongkat dengan pedang-pedangannya. Dengan tiba-tiba Hoa San merasai tenaga menekan yang berat sekali, sedang itu waktu, ia belum sempat tarik pulang tongkatnya. Rupanya tadi ia percaya ia pasti akan berhasil dengan serangan senjata rahasia itu. Ia mundur. Akan tancap kaki, untuk pasang. Kuda-kuda. Guna pertahankan diri. Sin Chie menekan terus, sampai ujung tongkat mengenai tanah. Sesudah mana, mendadak ia angkat sebelah kakinya yang kiri, akan injak ujung tongkat. Jagotua itu kerahkan tenaganya, untuk tarik pulang tongkatnya. Sin Chie tidak menginjak lama, dengan sekonyong-konyong ia angkat kakinya, sambil terus mencelat mundur, maka itu, dengan gampang sekarang Beng San bisa angkat dan tarik tongkatnya itu. Akan tetapi pada lantai, yang terbuat dari batu hijau, ada lubang bekas kepala tongkat itu. Semua hadirin terperanjat, mereka saling mengawasi dengan tercengang. Undeng San kena dipecundangi, ia mendongkol bukan buatan. Dengan kedua tangannya, ia lemparkan tongkatnya ke atas wuungan dari tia itu, hingga dilain saat terdengarlah satu suara nyaring yang dasyat, sebab tongkat itu membuat satu lubang dan nembus keluar wuungan. Alat ini kena dikalahkan pedang kayumu, buat apa dipakai lagi kata jagotua itu. Sin Chie tampak orang murka besar, di dalam hatinya dia berkata, sebenarnya kau yang kalah dari aku, bukannya tongkatmu yang kalah dari pedang-pedanganku memang tak ada faedahnya akan jagotua itu ngambul secara demikian. Di antara Ranggo Chieo dari Chieo Lieng Pei, yang paling liahai dengan senjata rahasianya adalah Suye Aie Aun Beng Chie. Jagotua yang keempat ini mempunyai 24 batang huitu, golok terbang, dalam hal menggunai senjata. Mana, tak pernah ia gagal. 100 kali lepas, 100 kali kena, demikian istilahnya. Setiap huitu itu beratnya setengah kati saja, semuanya disimpan dalam satu kantong kulit yang digendol di belakang. Lain orang gunai senjata rahasia secara menggelap atau diam-diam, tetapi huitu dari Suye Aie A ini menyambar sambil berusaha mengaung, mirip dengan rayuan seruling. Jadi suara itu seperti merupakan pemberian ingat terdahulu untuk lawan, sedang sebenarnya, suara itu justru untuk membuat lawan menjadi bingung dan gugup. Un Beng Chieo lihat kakaknya itu gagal, tanpa bicara lagi, ia lompat ke dalam kalangan. Saudarawan, permainan senjatamu untuk memunahkan senjata rahasia bagus sekali, berkata dia. Bagaimana kalau sekarang kak sambut juga golok terbangku habis mengucap demikian, jago tua ini lolosikan tong kulitnya, yang dicantel di pinggangnya, untuk dipindahkan ke bebokongnya. Sin Chieo mengerti bahwa akan percuma saja ia mengalah, dari itu, ia manggut. Harap saja lo Ciam Puei berlaku murah hati, jawabnya. Lantas ia hampirkan bocah tadi, untuk kembalikan pedang kayu, setelah mana, ia kembali ke tengah lian butia. Semua penonton undurkan diri, antaranya ada yang menyingkir ke pintu. Suasana ada tegang. Orang menginsafi liahainya golok dari Suye Aya itu, yang tak pernah gagal. Umpama kata Sin Chieo sanggup menanggapinya, soal ada lain, akan tetapi apabila dia mencoba berkelit selalu, dia, mesti terancam malapetaka. Lihat golok mendadak terdengar seruan unbeng siye. Karena dua pihak sudah lantas siap, jago tua ini tak sia-siakan ketika lagi. Golok menyambar sambil berkelebatan dan bersuara juga, suing selama itu Sin Chieo sudah pikir, golok terbang dari jago tua itu mestinya istimewa. Jikalau aku tanggapi, tak akan terlihat kepandaianku, demikian ia pikir. Dengan jalan itu, tak bisa aku takluki dia. Dia mesti dibikin menyerah dengan begitu rupa, barulah dia nanti suka lepaskan siowhwe dan kembalikan emas itu, karena ini, diam-diam ia telah keluarkan dua butir biji caturnya. Ketika golok menyambar, ia kagumi ketangkasannya si jago tua. Ia tak berayal untuk gunai biji caturnya. Tangan kirinya lantas menimpuk, disusul dengan tangan kanan. Segera sebutir biji catur tangan kiri itu mengenai golok dengan terbitkan suara pelahan, berhencilah suara mengaung nyaring tadi dari golok tersebut. Sebab biji ini tepat nancap di lubang kecil di ujung golok. Segera setelah itu, terdengar suara nyaring lain. Ini kali ada suara dihajarnya golok dengan biji catur dari tangan kanan, menyusul mana, huitu itu terhalang menyambarnya dan terus jatuh ke lantai. Golok terbang berat setengah kati dan biji catur kecil dan enteng sekali, toh golok itu kalah tenaga. Maka ini telah menyatakan, bentrokan di antara dua senjata itu berbareng juga membuktikan tenaga dari kedua orang yang lagi adu. Kepandaian itu. Tenaga Sin Cie ternyata berlipat lebih besar daripada tenaga Un Beng Cie. Wajah Su Ye A Ye A dari Un Ceng ini berubah dengan sekejap, tetapi berbareng dengan ini, dua batang goloknya sudah melayang pula dengan berbareng. Sin Cie sudah siap pula dengan biji-biji caturnya, karena ia telah duga sikap lawan, maka ketika ia diserang lagi, dengan dua golok, dengan cepat ia menimpuk dengan empat biji catur, dengan berturut-turut. Maka dengan saling susul, kedua golok pun jatuh seperti yang pertama. Hektometer berseru Beng Cie. Liahai. Liahai di mulut Su Ye A Ye A itu perdengarkan pujiannya, tangannya sebaliknya dikerjakan terus, malah kali ini enam batang golok dikasih menyambar. Dia pun sengaja sebar golok-golok terbangnya itu ke segala penjuru. Ia insyaf, di satu arah saja, akan sia-sia penyerangannya itu. Selagi menyerang, di dalam hatinya, ia kata, apa mungkinkah sanggup pukul jatuh pula sesuatu dari goloku ini oleh karena enam batang hui itu yang terbang berhamburan, suara suingnya pun ramai sekali. Akan tetapi suara itu berhenti dalam sekejap. Karena dua belas biji catur dari Sin Cie sudah bekerja pula, untuk memukul rubuh. Bagusun Beng Cie berseru pula, tapi dengan hati mendongkol sangat, dengan penasaran. Dan kedua tangannya digeraki dengan hampir berbareng, menyambarkan enam batang golok pula masing-masing. Maka itu, baru enam hui itu serang si anak muda, atau enam yang lain sudah menyusul dengan segera. Serangan ini juga dilakukan dengan tenaga penuh dan semangat bernyala-nyala. Un Beng tak ada seorang yang berpengalaman, ia segera dapai kenyataan, anak muda di depan mereka itu mesti ada muridnya seorang yang lihai sekali, maka itu ia kaget tak terkira apabila ia saksikan saudaranya yang keempat menyerang secara demikian. Sutue, jangan celakai dia-dia berseru untuk mencegah. Tapi cegahan ini sia-sia saja, karena hui itu sudah saling susul menyerang si anak muda. Sin Cie tidak menjadi bingung karena serangan hui itu yang seperti berantai itu, ia berlompas sambil kerahkan kedua tangannya secara sangat cepat, ia bukannya menangkis dan berkelit, ia hanya tanggapi setiap golok. Maka di lain saat, 12 batang golok terbang itu telah bersarang di antara kedua tangannya kiri dan kanan, 6 buah di setiap tangan. Akan tetapi anak muda ini tidak cuma tangkap semua golok yang menyerang dia, dia tidak pegang itu lama-lama, dengan lantas dan melemparkannya dengan kedua tangannya, hingga dalam beberapa kali saja, kedua tangannya sudah kosong pula. Di lain pihak, semua hadirin menjerit bahna heran dan lalu melengak karenanya. Sebab kedua belas golok itu menyambar ke arah para-para senjata dan di sana sejumlah tumbak-tumbak biasa dan tumbak jagak, pada terputus ujungnya terkena sambaran hui toho-hui toho itu. Menyusul ini, semua limang goceo matanya bernyala-nyala, saking mendungkolnya. Apakah kau dikirim oleh si Kim Chow akan cat berseru mereka dengan suara yang sangat bengis? Kim Chow akan cat berarti Kim Chow si bangsat. Lima jago itu menegur secara demikian karena mereka saksikan caranya Sin Chie menanggapi golok-golok terbang itu. Dengan sebenarnya, Sin Chie sudah lakukan perlawanan dengan keluarkan ilmu silat yang ia peroleh dari Kim Chow Apit Kip, kitab warisan Kim Chow Along Kun. Tak kala dulu Kim Chow Along Kun hee soat gie layani jago-jago ciol yang pih itu, selagi unbeng Chie serang dia dengan dua belas hui toho, dia telah menyambuti semua golok dengan tangan kosong, gerakannya mirip dengan gerakan Sin Chie ini. Maka itu, mereka ini jadi ingat kepada Kim Chow Along Kun itu, si ular emas. Sin Chie masih belum tahu, ada sangkutan apa di antara Kim Chow Along Kun dan jago-jago ciol yang pih ini, dari itu, ia tidak lantas keluarkan kepandainya menurut ajaran si ular emas, adalah barusan, karena terancam bahaya, ia gunai itu di luar keinginannya. Itu adalah ilmu silat yang dinamai ician Chiu Kuan In Siu Ban Bo, atau Kuan In Tangan Seribu Menyambut Selaksa Mustika. Sebenarnya, atas pertanyaan itu, pemuda ini hendak berikan jawaban, akan tetapi sebelum ia buka mulut, ia lihat dari luar paseban bertindak masuk tiga orang, di antara siapa ada si Yohui, yang ternyata telah dipelikung oleh dua orangnya Chiu Liang Pei. Teranglah si Nona baru saja dikeluarkan dari lobang jebakan, untuk dihadapi kepada ketua mereka. Melihat Nona itu, tidak ayah lagi, Sin Chie lompat jauh, akan pergi keluar paseban, guna papaki Nona itu. Ia berlompat dengan gerakan It Hang Ciong Tian, atau burung hao terjang langit. Menampak demikian, dengan masing-masing kunus senjatanya, Un Beng Tak dan Un Beng Gie lari mengejar. Sin Chie tidak perdulikan orang susul ia, ia memburu terus ke arah si Yohui, baru ia datang dekat, ia sudah lantas. Disambut oleh dua orang yang iringi si Nona, mereka ini masing-masing gunai golok dan pedangnya. Segeralah terdengar suara nyaring dua kali beruntun, golok dan pedangnya dua penyerang itu terlepas dari cekalan mereka, terpental keras, sehingga mereka jadi tercengang dan kaget. Sebab senjata mereka sudah bentrok dengan senjata To'aloya dan Jiloya mereka. Tolol kedua ketua itu mendamprat. Sin Chie sudah berlaku cerdik, ketika ia dipapaki serangan, ia bukan tangkis serangan itu, ia hanya nelusup ke bawah, justru itu Beng Tak dan Beng Gie sampai, mereka ini sudah lantas serang si anak muda, hingga tak dapat dicegah lagi, senjata mereka berempat bentrok satu dengan lain. Lolos dari serangan, Sin Chie sudah lantas sambar si Yauhwi, akan bikin putus tambang gelenggu Nona ini. Engko Sin Chie Nonaan berseru saking girang. Sambut ini kata Sin Chie, yang lemparkan pedang si Nona yang pun terikat tambang, yang ia sudah lantas loloskan. Si Yauhwi ulur tangannya, akan sambuti senjata itu. Baru si Nona pegang senjatanya, atau dua tumbak pendek dari Un Beng Tak telah sambar dia, hingga ia jadi kaget. Aduh-aduh, demikian dua teriakan menyusul, teriakan dari kehebatan. Dalam ancaman bahaya itu, mendadak di depannya si Yauhwi menghalang dua tubuh manusia, hingga tidak ampun lagi, mereka ini kena disapu Beng Gie, hingga keduanya rubuh dengan berteriak kesakitan. Mereka nyata ada dua orang yang barusan iringi si Yauhwi, mereka melintang karena dijoroki Sin Chie. Beruntung mereka, ketuanya keburu ulungi serangan tumbaknya dan cuma dupak mereka. Dua-dua si Yauhwi dan Sin Chie mundur, akan tetapi Beng Tak tidak mau sudah. Toa Loya ini melanjuti menyerang lebih jauh dengan tumbaknya. Tiba-tiba tumbaknya kena terlibat tambang, hingga ia terkejut. Untuk melepaskan diri, terutama untuk cegah orang tarik dia, ia barmi maju, akan menikam terus. Sin Chie masih belum melepaskan tambang bekas membelenggu si Yauhwi ketika si Nona terancam bahaya, ia gunai itu untuk sambar dan lilit senjata Toa Loya. Sebenarnya ia niat membetot tapi ia telah didahului Beng Tak, maka menggunai ketikannya itu, ia kendorkan cekalannya hingga tambang jadi terlepas dari tangannya, karena mana, Beng Tak musruk sendirinya, syukur setelah dua tindak, jago tua ini bisa pertahankan diri. Selagi orang terjerunu, Sin Chie tarik tangan si Yauhwi, untuk ajak si Nona lari ke dalam paseban di mana, bukannya ia menyerang atau menyingkir lebih jauh, ia hanya berdiri diam. Un Beng Tak telah jadi sangat gusar, karena ia merasa sudah dipermainkan orang, ia memburu ke dalam paseban dengan diturut saudaranya. Semua orang keluarga Un juga telah berkumpul jadi satu. Mereka berdiri di belakang Ngo Cheo mereka. Beng Tak dan Beng Ye persatukan diri kepada tiga saudara mereka apabila mereka lihat si anak muda tidak lari menjinkir. Di mana adanya Kim Cho akan cap Beng Tak tanya sambil menuding dengan tangan kanan, karena tangan kirinya dipakai memegang tumbak pendeknya. Lekas bilang, Jikalau ada bicara, Loh Chiam Pohue, mari kita omong secara baik, tak usah kau bergusar, sahut Sin Chie dengan sabar. Pernah apa kau dengan Kim Cho Along Kun hee soat gie tanya Beng Gie, dengan suara menyatakan kemurkaannya. Dia ada di mana sekarang? Apakah dia yang perintah kau datang kemari seumurku? Belum pernah aku lihat mukanya Kim Cho Along Kun, jawab Sin Chie dengan tetap tenang, maka kira bagaimana dia bisa perintah-perintah aku. Apakah katamu ini Beng San, Sem Ye Aie A, tegaskan. Apa gunanya aku dustakan kamu sahut anak muda itu? Secara kebetulan saja aku bertemu sama ini saudara Un Cheng di atas sebuah perahu, berterima kasih atas kebaikannya, kita berdua lantas ikat petali persahabatan. Ada hubungan apa kamu dengan Kim Cho Along Kun Ngo Cheo U nampaknya jadi lebih tenang, akan tetapi kecurigaannya masih belum lenyap. Apabila kau tidak sebutkan tempat semuinyinya Kim Cho Along Kun, hari ini jangan kau harap bisa keluar dari Cheo Liang Beng Tat mengancam. Ia tidak jawab pertanyaan orang. Dengan andali kepandayan kamu ini kamu hendak menahan aku si anak muda tegasi. Aku khawatir kau tak nanti mampu berbuat demikian, masih Sin Chie berlaku sabar sekali, sikapnya menghormat. Lalu ia menambahkan, dengan Kim Cho Along Kun itu, aku tidak bersanak tidak berkadang, sama sekali kita berdua belum pernah bertemu muka. Cuma, untuk bicara terus terang, di mana adanya dia sekarang, aku tahu. Melainkan aku khawatir di sini tak ada seorang pun yang berani pergi menemukan dia. Dengan mendadak, kumat pula kemurka anggu Cheo dari Cheo Liang P itu. Siapa bilang kami tidak berani seru Beng Tat, si Toa Yaya. Selama sepuluh tahun ini, tidak ada satu hari yang kami tidak cari dia. Kami berlima saudara, satu persatu jiwa kami, suka kami antarkan ke tangannya dia itu. Biar dia ada di ujung langit, pasti kami akan cari padanya. Di mana dia ada sinciye tertawa dengan tawar. Apa benar-benar kamu hendak pergi ketemui dia? Ia tanya. Beng Tat maju setindak. Tidak salah jawabnya. Ada apa fadahnya? Akan bertemu. Dengannya tanyanya. Hi, sahabat kecil, siapa hendak main-main denganmu Beng Tat menegur? Lepas kau omong anak muda itu bersemu. Lo Chiampoie semua ada bertubuh sehat walafiat, katanya, masih mesti ditunggu lagi banyak tahun untuk Lo Chiampoie menemui dia itu. Dia telah menutup mat mendengar jawaban ini, semua orang tercengang, hingga mereka pada berdiri menjublak, hanya adalah Unceng yang terdengar menjerit dan terus memanggil-manggil, Ibu, 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 bangun sinciye heran, ia segan menoleh, maka terlihatlah olehnya, si nyonya usia pertengahan sudah rubuh pingsan, tubuhnya berada dalam pangkuan si anak muda Unceng. Nyonya itu tutup rapat mulutnya, mukanya pucat sekali. Gou Chiou pun terkejut. Dosa kata Un Deng San berulang-ulang. Beng Gie segera kata pada Unceng, ceng-ceng, lekas ponong ibumu ke dalam. Jangan kau mendatangkan malu, hingga orang nanti menertawainya Unceng menangis dengan tiba-tiba, tapi ia menjawab dengan sengit. Malu apa? Ibu dengar ayah menutup mata, tentu saja ia kaget dan jadi bersusah hati karenanya, nyonya ee ilok itu jadi ada istrinya Kim Coalongkun tanyanya dalam hatinya. Dan Unceng ini putranya, Beng Gie gusar bukan main mendengar perkataan Unceng hingga ia kertak giginya berulang-ulang. To aku, jikalau masih kau sayangi bocah ini, nanti aku yang ajar padanya kata ia dengan keras pada Beng Tat, Seng Kanda. Siapa itu ayahmu Beng Tat Bentak Seng Cucu? Kau tidak mau lekas masuk Unceng lantas pepayang si nyonya ee ilok, untuk diajak masuk ke dalam. Nyonya itu sudah sadar tapi ia masih sangat lemah. Kau minta Wan Siang Kong menemui aku besok malam, ibu ini kata dengan pelahan. Aku hendak tanyakan dia, Unceng manggut, terus ia menoleh pada Seng Cie. Masih ada satu hari katanya. Besok malam kau boleh datang pula untuk curi emas, aku ingin lihat kau mampu atau tidak. Dengan romain sengit, ia lirik Siow Hwi, habis itu ia pepayang ibunya dan bertindak masuk. Mari kita pergi Seng Cie ajak Siow Hwi. Lantas keduanya bertindak keluar. Pelahan dulu tiba-tiba Mgau Ye Aye Aun Benggau mencegah sambil kedua tangannya dipakai menghalangi. Aku masih ingin tanya kau, Seng Cie rangkap kedua tangannya, untuk memberi hormat. Sekarang sudah jauh malam, lain hari saja aku kunjungi locian Pue, katanya. Kim Chow akan cat itu di mana matinya. Benggau tanya. Ketika dia mati, siapa yang lihat padanya ditanya begitu, berpetalah di matanya Seng Cie kejadian itu malam di dalam gua di atas puncak gunung Hoasan ketika Tio Cun Kiu serang si pendeta. Terang sudah, kamu sedang cari warisan Kim Chow Along Kun, pikir dia. Tidak, aku tidak bisa kasih keterangan. Maka ia jawab, aku ketahui itu dari pendengaran satu sahabat. Jikalau tidak keliru, Kim Chow Along Kun meninggal dunia di sebuah pulau di luar provinsi Kuyetang, Gow Chow saling mengawasi, nampaknya mereka heran. Maka itu pergilah kamu ke pulau itu di laut Kuyetang Seng Cie kata. Terus ia memberi hormat pula, dan tambahkan, aku yang muda tak dapat menemani lebih lama pula, jangan kesusun Benggau mencegah pula. Dia masih mau menanya melit-melit, kembali dia lintangi kedua tangannya. Seng Cie keluarkan tangannya, untuk tolak lengan orang, tapi Benggau segera tekuk lengannya itu, untuk dipakai menggaet. Ia gunai tipu Kim Nahoat akan cekal tangan si anak muda. Seng Cie tidak niat bertempur pula, selagi kedua tangan mereka beradu, ia tarik si Ohui dengan tangan kiri, ia ajak si Nona loncat akan lewati jago tua ini yang kelima. Si Nona adalah yang loncat lebih dahulu, akan lewat di samping jago tua itu, baju siapapun tidak sampai terlanggar. Un Bengg jadi panas, hingga selagi tarik pulang tangan kanannya, ia bawa itu ke pinggangnya, maka di lain saat ia sudah tarik keluar sepotong camuk lemas terbuat dari kulit kebau, senjatanya yang istimewa. Dengan itu, ia lantas serang bebokong si anak muda dengan tipu pukulannya Cun Matu Atiang atau kuda jempol meloloskan pelana. Jikalau lain orang bergegaman camuk dari baja atau lain logam, Benggo gunai bahan kulit, yang lemas tapi ulet, yang ia biasa gunai sama hebatnya seperti logam. Seng Cie dengar suara angin di belakangnya, sambil masih tarik tangan si Nonaan, ia mendakseraya terus berlompat, dengan begitu, serangan camuk jadi mengenai sasaran kosong. Habis itu ia berlompat ke arah tembok. Un Benggo jadi sangat penasaran. Ia punyakan latihan dari beberapa puluh tahun dengan camuknya itu, siapa tahu, dengan gampang saja si anak muda lolos dari serangannya. Maka tak mau ia berhenti dengan begitu saja. Meneruskan gerakan tangannya, yang ia tarik pulang, ia rabih kaki si Yauhwi. Jagob tua ini tahu, kepandaian si Nona masih sangat berbatas, ia percaya ia akan berhasil merubuhkan Nona itu. Ia tidak pikir bahwa si anak muda ada bersama si Nona. Seng Cie dengar suara anginnya camuk lemas itu, sambil menoleh ia ulur tangan kirinya, untuk menanggapi, guna lindungi Nonaan. Ia berhasil dengan dayanya ini. Justru ia sudah injak tembok, ia segera kerahkan tenaganya, akan tarik camuk itu. Benggau menyerang sambil berlompat maju, tentang gerakannya si anak muda, ia tidak pernah sangka, maka itu, ia kaget tidak terkira ketika camuknya kena ditangkap dan terus ditarik, percuma ia mencoba akan pertahankan diri, tubuhnya kena tertarik hingga terangkat, hingga kedua kakinya tak menginjak tanah. Maka dengan tergantung sedemikian rupa, tak mampu lagi ia kerahkan tenaganya. Gau ye a ye a ini ingin bikin terang mukanya, ia pasti akan berhasil jika ia sanggup bikin si Yauhwi rubuh, siapanya na, ia justru jadi bertambah malu karena si anak muda pecundangi padanya. Malah dengan tergelantung demikian rupa, ia sekarang terancam bahaya. Un Beng Siye kuatirkan saudaranya itu, ia ayun tangannya akan terbangkan dua buah goloknya, hingga dengan perdengarkan suara swing. Swing kedua hui to'o menyambar ke arah bebokongnya si anak muda. Si Yai a ye a ini hendak tolongi adiknya, tidak niat ia mencelakai orang. Melihat ada serangan golok, Sin Siye lepaskan cekalannya kepada camuk lemas, ia tarik si Yauhwi buat diajak terus lompat turun keluar tembok. Akan tetapi sebuah golok sudah mendekati kakinya, dengan gesit dia jejak itu, hingga golok jadi berbalik, membentur golok yang kedua, hingga dua-duanya lantas jatuh ke bawah. Sementara itu Beng Gau ada di kaki tembok, kemana ia jatuh tanpa bahaya ketika Sin Siye lepaskan cekalan cambuk. Kapan ia lihat turunnya golok, ia sambar dengan cambuknya, dengan niat dililit. Apa mau, selagi ia menyebet, cambuknya itu putus sendirinya, hingga ia jadi kaget. Maka untuk luputkan diri dari sambaran golok, ia rubuhkan diri untuk bergulingan dengan gerakannya lelu takun atau keledai malas bergulingan. Ia sudah berlaku cepat sekali tetapi tidak urung ujung golok mengenai ujung bajunya hingga baju itu robek. Maka itu, waktu ia bangkit bangun, ia keluarkan keringat dingin, mulutnya ternganga. Tidak pernah ia sangka, dalam keadaan seperti itu Sin Siye telah bisa bikin cambuknya tertekuk patah hingga jadi hilang kekuatannya. Un Beng tak saksikan itu semua, ia menggeleng-geleng kepala. Lain-lain saudaranya pun heran dan kagum. Bocah itu baru berumur kurang lebih 20 tahun, umpama kata ia belajar silat sejak dalam kandungan, temponya toh tak lebih dari 20 tahun, maka heran sekali, kenapa dia ada begini lihai kata Un Beng Yae Si Jye Aye A. Akan tetapi Un Beng San sangat penasaran. Si bangsa Kim Coa ada sangat lihai, dia toh rubuh di tangan kita katanya. Besok malam bocah itu bakal datang pula, besok nanti kita layani dia pula sampai di situ, keluarga Un itu bubaran, sedang Sin Cie dan Siow Hwi dengan tidak kurang suatu apa sudah kembali ke pondok mereka di rumahnya si orang tani. Nona An sangat kagumi ini sahabat sejak kecil, ia memuji tidak putusnya. Cui Suko biasa puji tinggi gurunya, katanya tapi aku percaya gurunya itu tak nanti sanggup tandingi kau apa sih namanya Cui Sukomu itu Sin Cie tanya. Dan siapakah gurunya? Gurunya itu adalah murid dari Boklo Chousu dari Hoa Sanpei. Katanya gelarannya ada Tong Pitye Suifo A. Mendengar gelaran itu, yang berarti Pip Kuningan dan Suifo A besi, pada mula kalinya aku tertawa tak hentinya. Tak ingat aku akan tanyakan Suko tentang nama gurunya itu, Sin Cie Manggut, di dalam hatinya, ia kata, kiranya Cui Suko itu ada muridnya Toa Suheng, maka dia mesti panggil susuk padaku, ia tidak beritahukan Siow Hwi tentang hubungannya ini dengan Hiebin atau Tong Pitye Suifo A. Kemudian keduanya masuk tidur. Di malam kedua, Sin Cie minta Siow Hwi menanti saja dipondokan. Siow Hwi insaf, kepandainya masih belum berarti, malah tadi malam, ia seperti bantu merintangi kawan ini, maka ia menurut akan berdiam di rumah meski sebenarnya sangat ingin ia turut. Sin Cie tunggu sampai sudah tengah malam, baru ia berangkat. Ia ambil jalan seperti kemarinnya untuk pergi ke rumah keluarga Un itu. Ketika ia sampai di luar tembok, ia lihat di mana-mana gelap, tidak ada cahaya api seperti kemarinnya. Tadinya ia mau terus masuk ketika dengan tiba-tiba ia dengar Seruling merayu tiga kali, berhenti sedetik setiap perintasan. Itulah Un Cheng memanggil aku, pikir anak muda ini yang otaknya tajam. Gou Tio ada licin tapi Un Cheng masih ingat persahabatan, maka ia, urung lompat naik ke atas tembok, anak muda ini memutar tubuh, akan bertindak ke arah dari mana suara Seruling datang. Ialah dari Bue Kui San, bukit yang bertaman bunga mawar. Selagi ia mendaki, dari jauh-jauh ia sudah tampak dua orang sedang duduk di dalam paseban. Ketika ia mendekati, ia lihat mereka itu adalah orang-orang perempuan. Di antara sinarnya si putri malam, kelihatan juga, satu di antaranya lagi tempeli Seruling kepada bibirnya, hingga segera terdengar irama merayu-rayu. Itu toh suara Serulingnya Un Cheng, pikir pemuda ini, yang menjadi heran dan curiga. Karena ini, selagi mendekati, ia bertindak dengan pelahan-lahan. Orang perempuan yang meniup Seruling itu bertindak keluar paseban, untuk papaki si anak muda. Toh aku, katanya dengan pelahan. Sin Chie terkejut, hingga ia berdiri melongo. Nona itu Un Cheng adanya, anak muda yang ia anggap sebagai sahabatnya. Ia masih berdiam sekian lama, baru ia tanya, kau, kau, katanya tak lancar. Un Cheng tertawa geli, suaranya pelahan. Sebenarnya aku adalah seorang perempuan, ia kasih keterangan. Sampai sebegitu jauh aku telah adobi kau, toh aku, harap kau jangan buat kecil hati, lantas ia memberi hormat sambil menjura. Sin Chie balas hormat itu. Sekarang barulah lenyap kecurigaannya setian lama mengenai perangainya Un Cheng, tentang sifat-sifat kewanitaannya. Namaku adalah Un Cheng, berkata pula si Nona. Ia rupanya dapat mengerti keheranan si anak muda. Sebegitu jauh aku perkenalkan diri Cheng, sebenarnya masih kurang satu huruf Cheng lagi, dan ia tertawa dengan manis. Dengan dan-dan sebagai satu Nona, Un Cheng cne benar elok dan manis sekali, alisnya bagus, matanya jernih, tipinya dadu, bibirnya seperti buah hentuh. Dasar aku yang tolol, orang perempuan tak aku kenali, pikir Sin Chie. Di sana ibu, ibu ingin bicara denganmu, kemudian berkata pula si Nona. Mari Sin Chie bertindak ke dalam pasaban, terus ia memberi hormat. Toh Bo, ia memanggil sambil ia perkenalkan diri. Nyonya itu berbangkit untuk membalas hormat. Jangan pakai adat peradatan, katanya. Sin Chie lihat kedua matanya Nyonya itu merah dan bengul, Romanya sangat lesu, tanda dari kedukaan hati yang hebat. Menurut Cheng Cheng, ibunya ini telah diganggu orang jahat hingga terlahirlah dia, pikir anak muda kita. Orang jahat itu tentu Kim Coalong Kun adanya. Kelihatan nyata sekali, lima ketua dari keluarga Un sangat benci pada Kim Coalong Kun, sebab ketika Cheng Cheng sebut dia itu sebagai ayah, ia ditegur oleh J.Y.A.Y.A. Sebaliknya ibunya mendengar hal kematiannya Kim Coalong Kun, telah pingsan karenanya, tanda kedukaan yang hebat. Bukankah di sini mesti ada terselip suatu rahasia? Apakah adanya itu? Baik aku hiburkan dia. Nyonya itu berdiam sekian lama, baru ia bicara pula. Dia, apakah benar dia telah menutup metel? Tanyanya. Wan Siang Kong, apakah kau lihat sendiri dia meninggal anak muda itu manggut? Wan Siang Kong baik terhadap Cheng Cheng, inilah aku tahu, kata pula si Nyonya yang elok tetapi laju itu. Maka itu pasti aku tidak akan berlaku sebagai sekalian yayanya itu, yang anggapkah sebagai musuh. Aku minta sukalah kau tuturkan aku tentang meninggalnya dia, mengenai sifatnya Kim Coalong Kun, Sin Chie masih gelap dan ragu-ragu. Gurunya sendiri, yang bicara dengan Buk Siang Tojin, mengatakan si ular emas ada seorang berperangai luar biasa, kira hidupnya ada di antara sesat dan tak sesat. Akan tetapi, sejak ia dapatkan Kim Coalpikip dan peroleh ilmu silat dari kitab pusaka itu, diam-diam ia kagumi orang luar biasa itu, yang otaknya sangat cerdas, dan diam-diam juga ia pandang si orang aneh sebagai gurunya. Biar tidak langsung dia toh dapat pelajaran berharga dari Kim Coalong Kun. Maka itu, Mendengar ringguk coweng mendampurat Kim Cho Alongkun sebagai kancat, bangsat yang hina dan licik Ia jadi gusar sekali, cuma karena ia belum tahu duduknya hal, tak bisa ia bilang suatu apa Sekarang ia dengar suaranya ibu dari ceng-ceng, ia kembali dapat pemandangan lain Belum pernah aku bertemu dengan Kim Cho Alongkun, ia jawab pertanyaan sinyonya Akan tetapi walaupun demikian, dia dan aku ada sebagai guru dan murid Karena sebagian dari ilmu silaku aku dapat pelajarkan dari beliau Aku pikir tidak leluasa untuk tuturkan jelas hal Kim Cho Alongkun setelah ia menutup mata Aku khawatir orang jahat nanti pergi menyatroni dan merusak kuburannya itu Baru sinyonya mendengar kata terakhir dari si anak muda, ia lantas saja tergeletak rubuh Sehingga ceng-ceng mesti sambar tubuhnya, untuk ditolongi Ibu, ibu memanggil si nona Keraskan hatimu, ibu, tidak lama pingsannya nyonya ini Lalu ia sadar pula Ia lantas menangis Delapan belas tahun lamanya aku nantikan dia Aku harap dengan sangat dia datang untuk sambut kami ibu dan anak Supaya kami bisa berlalu dari sini, siapa sangka justru di alas sendiri yang sudah pergi lebih dahulu Mengeluhnya Kim Cho Alongkun ini Dan ceng-ceng sama sekali belum pernah lihat muka ayahnya Jangan berduka, toh boh, sin chie menghibur Sekarang ini he e lo chiam poe sedang tidur dengan senang di alam baka Tulang-tulangnya semua akulah yang kubur dengan baik-baik Oh, kau yang menguburnya Wan siang kong kata si nyonya Budimu ini ada sangat besar Aku tidak tahu bagaimana nanti aku membalasnya Ia segera berbangkit, untuk memberi hormat Sin chie sibuk, untuk menjaga Ceng-ceng, hayo kau paikui kepada wan toa konyonya ini Titahkan gadisnya Tanpa bilang suatu apa, ceng-ceng lantas jatuhkan diri berlutut di depan si anak muda Sehingga dia ini repot berlutut juga untuk membalas hormat Buat sekalian mengasih bangun kepada nona itu Apakah dia meninggalkan surat untuk kami kemudian nyonya itu tanya pula Ditanya begitu, sin chie ingat pesan dari Kim Cho Alongkun bahwa siapa dapatkan warisannya Dia mesti pergi ke ciol yang dikieciu, tiap kang untuk cari undie Untuk serahkan emas banyaknya sepuluh laksatel Pesan itu membuat ia bingung, lalu ia tak perhatikan lebih jauh Ia sendiri pun tidak tergir hatinya oleh itu harta besar Malah ia bayangi, jangan-jangan Kim Cho Alongkun bercelaka karena harta besar itu Ia juga ingat baik-baik kata-kata gurunya bahwa harta besar bisa mendatangkan malah petaka Karena ini, ia rada jemur dengan petanya Kim Cho Alongkun itu Sampai sekarang nyonya ini menanyakannya Maaf, Pahbo, katanya, aku memberanikan diri untuk tanya apa Pahbo bernama dia ibunya ceng-ceng Nampaknya terperanjat Benar, jawabnya Bagaimana kau ketahui itu belum sampai si anak muda sahuti ia Ia sudah tambahkan, tentu kau ketahui itu dari surat peninggalannya Apakah Wan Siang Kong bawa suratnya itu sekarang tegang sekali sikapnya si nyonya Selagi ia menanyakan demikian Di saat Sin Chie hendak jawab nyonya itu Mendadak ia menjejak dengan kaki kanannya Segera tubuhnya lompat mencelat melewati lankan Menyambar ke suatu gerombolan pohon mawar Ugie dan ceng-ceng, ibu dan anak, kaget dan heran Keduanya segera mengawasi anak muda itu Tiba-tiba terdengar satu jeritan aduh Kemudian tertampak Sin Chie gusur keluar satu orang Tubuh siapa diam saja, karena rupanya dia telah ditotok jalan darahnya Dengan jambak bebokongnya, pemuda ini bawa orang itu ke dalam paseban Di mana dia itu digabruti ke lantai Eh, inilah cipu ceng-ceng bersuara tertahan Ugie pun mengenalinya, ia lantas menghela nafas panjang Wan Siang Kong, tolong kau merdekakan dia, mintanya Di dalam rumah keluarga Un ini, kecuali kita berdua ibu dan anak Tidak ada orang lain lagi yang pandang kami sebagai orang dalam Sin Chie lihat sikap leh sunyonya itu Ia dengar suara yang lemah bersedih Lantas saja ia tepuk jalan darahnya orang tawanannya itu Atas mana dia ini keluarkan jeritan perlahan, lalu mendengsin Nyatalah orang ini ada Un Lemp yang dengan siapa Sin Chie pernah bertempur Dia adalah anak Un Beng Gie dan turut untunan Dia ada anak ketujuh dalam keluarga Un itu Cipu Un Cheng tegur mamaknya itu Kami sedang berbicara di sini Mengapa kau mencuri mendengari? Sama sekali kau tidak hargai derajatmu sebagai orang yang terlebih tua Kedua matanya Un Lemp yang bersinar Rupanya ia mendongkol Tapi sebentar saja, lantas ia ngeloyor pergi dengan tak bilang suatu apa Rupanya ia jari atas keliahayan si anak muda Yang barusan cukup ia dengan gampang Sedang kemarinnya, ia pun gagal layani anak muda itu Akan tetapi, setelah beberapa tindak di luar paseban Dia menoleh dan kata dengan sengit Perempuan tidak tahu malu pasti bisa melahirkan satu anak perempuan tidak tahu malu juga Sudah sendiri mencuri lelaki, sekarang pun anak sendiri diajari curi lelaki juga Tapi Ceng-Ceng tidak bisa antap hinaan itu Sambil hunus pedangnya ia loncat keluar paseban untuk menyusul Eh, Cipu Un, mulutmu kotor sekali ia berseru Apa kau bilang Un Lemp yang putar tubuhnya lalu ia berdiri tegak? Eh, kacung hina, kau hendak berontak ranyanya Ya ya semua yang perintah aku datang kemari Habis kau mau apa ji kalau kau hendak bicara dengan kita Kau boleh bicara terus terang Ceng-Ceng Tenggur Kenapa kau curi dengar pembicaraan kita-kita? Hektometer Un Lemp yang menghina, sambil tertawa dingin Entah orang hutan dari mana datang kemari yang lantas dimasuki dalam lingkungan kita Muka terang 18 turunan dari keluarga Un telah kau bikin malu Mukanya Ceng-Ceng menjadi merah saking malu Ia menoleh pada ibunya Ibu, dengarlah kata-katanya itu katanya Cipu, mari, aku hendak bicara denganmu Kata Un Gie dengan pelahan Un Lemp yang kasih dengar suara Hektometer lantas ia bertindak menghampiri Sikapnya jumawa sekali Kita ibu dan anak hidup menderita Berkata sinyonya kemudian Kita berterima kasih kepada 5 Yaya dan semua saudara Yang masih mengizinkan kita tinggal belasan tahun dalam rumah keluarga Un ini Tentang urusan si orang si Hekti Belum pernah aku omong suatu apa terhadap Ceng-Ceng Tetapi sekarang setelah dia Menutup mata Selagi Cipu ketahui semua dengan baik Tolong kau tuturkan itu kepada Wan Siang Kong dan Ceng-Ceng Kenapa aku yang mesti menuturkan tanya Un Lemp yang dengan menyongkol Inilah urusan kamu Kamu sendiri yang harus menceritakan asal jangan kamu tahu malunya itu menghela nafas Baiklah, sahut dia Aku tahu, dia pernah tolongi jiwamu Aku percaya, sedikitnya kau masih bersyukur terhadapnya Siapa tahukah sama saja dengan semua anggauta keluarga Un ini Semuanya Bong In Pue E Gie Semua tidak kenal budi kebaikan Un Lemp yang jadi sangat gusar Dia pernah tolong jiwaku Itu benar katanya dengan sengit Tapi kenapa dia tolongi aku? Baiklah, aku nanti tuturkan semua Supaya kalau kau yang menceritakannya Tak bisa kau menambai bumbu Hingga aku akan jadi orang macam apa Tahu ini mama yang ketujuh lantas duduk Orang Siwan, Ceng-Ceng, katanya Mulai, nanti aku tuturkan bagaimana duduknya Hingga kami kenal Kim Cho akan cat Aku nanti jelaskan semua dengan terang Supaya kamu ketahui bagaimana jahatnya kan cat itu Jikalau kau omong jelek tentang dia Tak suka aku mendengari memotong Ceng-Ceng dan ia tutup di kupinya Ceng-Ceng, kau dengarilah berkata Seng Ibu Ayahmu yang telah meninggal dunia ini Walaupun dia tak dapat dikatakan orang baik seluruhnya Akan tetapi apabila dia dipadu dengan keluarga Un Dia masih terlebih baik beratus lipat hektometer Kau lupa bahwa kau pun si Un mengejek Unlem yang sambil tertawa dingin Ungie tidak perdulikan ajakan kakak itu Maka Unlem yang segera mulai dengan penuturannya Itu adalah kejadian pada 20 tahun yang telah lampau Ketika itu aku baru berumur 21 tahun Ayah telah utus aku ke Yang Ciu untuk bantui Liok Syohku Kiranya, pikir Sin Cie, Gou Tio dari Ciu Liang P bukan cuma berlima saudara Hanya bernam, Liok Syohku adalah paman yang keenam Ketika aku sampai di Yang Ciu, aku tak dapat menemui Liok Syohku Lam yang melanjuti Pada suatu malam aku pergi keluar Untuk bekerja Apa celaka? Karena kurang waspada Aku gagal Kau tidak jelaskan Kerjaan apa itu yang kau lakukan Kata Ungie dengan dingin Lam yang mendongkol Ia gusar Aku toh satu laki-laki Aku berani berbuat Mustahil aku takut menyebutkannya Katanya dengan sengit Aku telah dapat lihat satu nona yang cantik sekali Aku lompat masuk ke dalam pekarangannya Untuk memetik bunga Nona itu tolak aku Maka aku lantas bunuh dia Nona itu masih dapat ketika untuk menjerit Dan jeritannya itu terdengar orang Ada beberapa gul silat yang menjadi cinteng rumah itu Mereka itu keluar mengepung aku Aku tidak sanggup layani begitu banyak orang Akhirnya aku kena ditangkap Sin Cie bergidik sendirinya mendengar orang cerita tentang Kekejian dan kekejamannya sendiri tanpa merasa jengah atau malu Istilah petik bunga itu adalah perkosaan terhadap orang perempuan Ia pikir Kenapa Unlen yang sedemikian jahat Orang lantas kirim aku ke penjara Mamaknya Unceng-ceng itu melanjuti Aku tidak takut Aku ingat Liwoksyoksyutoh ada di kota yang ciu Untuk seluruh Kang Lam Bugainya paman itu tidak ada tandingannya Aku percaya Asal paman ketahui kegagalanku Pasti dia bakal datang menolongi aku Akan tetapi 10 hari sudah aku menanti-nanti Tidak juga paman muncul Sementara itu surat keputusan telah datang Dari pembesar lebih atas Aku telah diputuskan hukuman mati Yang mesti dijalankan di dalam kota yang ciu juga Satu pegawai penjara beritahukan aku keputusan itu Sampai itu waktu barulah aku ketakutan Hektometer Aku menyangka kau tak kenal takut Ceng-ceng mengejek Lam yang tidak buberis keponakannya ini Selang 3 hari Sipir Bui datang dengan arak secawan besar dan sepiring daging Demikian ia meneruskan ceritanya Aku tahu artinya makan besar ini Iyalah besok aku bakal jalankan hukumanku Aku pikir semua orang memang satu kali mesti mati Hanya aku, aku merasa sayang atas diriku sendiri Aku masih muda dan belum cukup merasai kesenangan Tapi aku keraskan hati Aku dahar, aku minum, aku habiskan daging dan arak itu Sesudah mana, aku pergi tidur Tepat pada tengah malam, aku tersedar karena ada orang tepuk-tepuk pundaku dengan pelahan Aku segera geraki tubuh, untuk bangun Lantas aku dengar kisikan di kupingku, jangan bersuara Aku akan tolong padamu orang itu lantas gunai Senjatanya, akan tabas kutung pesawat borgolan di tangan dan kakiku Itulah senjata yang tajam luar biasa Karena borgolan besi terpapas dengan beberapa bacokan saja Habis itu dia tarik tanganku, dia ajak aku menyingkir dari penjara Kita kabur sampai di luar kota, di sebuah kudil tua Selama diajak lari, aku turut saja Memang aku tak dapat berbuat lain Dia itu larinya pesat sekali, tenaganya pun besar luar biasa Tak bisa aku lepaskan diri dari cekalannya Karena separuh ditarik, aku jadi tidak terlalu capek Setelah dia nyalakan lilin di atas meja suci Baru aku dapat lihat tegas romannya Iyalah satu pemuda yang cakep ganteng Usianya lebih muda beberapa tahun daripada aku Mukanya putih bersih Hektometer lantas saja ia berpaling kepada Aun Gie dan Ceng Ceng bergantian Akan lirik itu ibu dan anak Aku lantas kasih hormat pada pemuda itu Seraya mengaturkan terima kasih Lam yang cerita lebih jauh setelah ia mengecek ibu dan anak itu Dengan lirikannya Dia sangat jumawa Dia tak balas hormatku itu Dia kata, aku seorang si hee Apakah ada orang si undari ciol yang pe aku manggut Sementara itu aku lihat dia masih cekal senjata tajamnya Yang tadi dipakai menabas putung rantai bergolanku Itu adalah pedang warna hitam Anehnya adalah ujung pedang terpecah dua sebagai cagak Di dalam hatinya, Shin Cie kata Itulah dia pedang Kim Cho Akyam yang aku dapatkan Ia diam saja, ia mendengari terus Habis itu aku tanya namanya Unlan yang bercerita terus Tak usah kau ketahui nama ku jawabnya Biar bagaimana, di belakang hari Tidak nanti kau berterima kasih kepadaku Aku jadi sangat heran Pikirku, dia telah tolongi jiwaku Tentu saja aku mesti senantiasa ingat buddhnya itu Ingat seumur hidupku Aku tolong kau untuk kepentingan Pamanmu yang ke enam Ia menambahkan Mari turut aku dengan keheran-heranan Aku ikuti dia Kita pergi ke tepi sungai Unhao Kita naik atas sebuah perahu dan masuk ke dalamnya Dengan ringkas dia suruh tukang perahu berangkat ke selatan Sesudah menyingkir dari yang cium lebih dari sepuluh li Baru hatiku mulai lega Itu artinya, pembesar negeri tidak akan mampu susul pula padaku Dari sakunya, anak muda itu keluarkan sepasang obie chie Ialah semacam senjata mirip dengan tempuling Aku kenali itu sebagai gegaman liok siok su Biasanya tidak pernah liok siok su terpisah dari gegamannya itu Maka aku heran Kenapa pangko bie chie itu berada di tangannya penolongku yang tidak dikenal itu Liok siok sumu itu adalah sahabat karibku Kata dia sambil tertawa Ia tertawa beberapa kali Lalu dengan tiba-tiba mukanya jadi berperongos pengis Tanpa merasa, aku menggigil saking heran, kaget dan jari Di sini ada sebuah peti, katanya kemudian Aku ingin kau bawa pulang itu ke rumah Dan ini suratkah serahkan pada ayahmu Pada mamak dan pamanmu semua Dia menunjuk pada sebuah peti di dalam perahu itu Itulah peti yang besar sekali yang ditutup dan dipaku keras Lalu dilibat dengan dadung Kau mesti pulang dengan lekas Jangankah singgah di tengah jalan Dia pesan Peti ini mesti dibuka dengan tangan sendiri oleh mamakmu Yang pertama aku terima baik pesan itu Dalam Sabtu bulan ini, aku akan datang berkunjung ke rumahmu Dia berkata pula Kasih tahu pada semua Tertua di rumahmu supaya mereka sambut aku secara baik-baik Itulah kata-kata tidak keruan jinterungannya Akan tetapi aku toh terima juga Setelah memesan dan aku menerimanya Sekonyong-konyong dia sambar jangkar rantai dari atas perahu Hingga rantainya berbunyi berisik Segera ia lemparkan itu Malah beruntun semua empat tempatnya jangkar Bagus berseru ceng-ceng tanpa ia merasa Cisme ludah lem yang Hingga ludahnya itu menodai lantai paseban Yang sangat bersih Sekitar paseban ditanami pohon kembang mawar Ceng-ceng tanam itu dengan tangannya sendiri Paseban itu, terutama lantainya Sangat bersih karena si nona sangat bersih Sekarang ia lihat paseban di ludahi Ia jadi berduka Sin Cie tampak woman menyesal sahabatnya Ia ulur sebelah kakinya Akan gusak-gusak ludah itu Melihat kelakuan itu Si nona menoleh pada pemuda ini Agaknya ia sangat berterima kasih Udia lihat kelakuan dua anak muda itu Ia manggut dengan pelahan Nyata ia puas dengan tingkah laku pemuda itu Terang dia telah perlihatkan tenaga besarnya padaku Tetapi aku tidak dapat terkah apa artinya itu Unulem yang melanjutkan untuk kesetian kalinya Dengan kekuatannya itu Dia telah bikin putus rantai-rantai jangkar Kemudian baru Dia kata padaku Jikalau kau tidak lakukan pesanku ini Contohnya adalah ini jangkar Setelah itu Dia rogosakunya Akan keluarkan sepotong goantok lantai perahu Sambil berkata Inilah ongkos Jalanmu tanpa tunggu jawabanku Dia sambar dua potong gala Sepotong di tiap tangan Ketika dengan tangan kiri Ia tancapkan gala ke dalam sungai Tubuhnya segera turut Terangkat naik dan melayang ke tengah air Menyusul itu Ia tancapkan gala yang kanan Tubuhnya turut melayang juga Sedang gala kiri Ia cabut Ia angkat Untuk ditancapkan pula ke arah depan Secara demikian Dalam beberapa gerakan saja Ia sudah sampai di tepian Dimana ia letaki kaki seraya Memutar tubuh Kau sambut ini ia berseru Menyusul mana dua batang gala Ditimpuki ke arah perahu Aku tidak berani sambuti Kedua gala itu Yang jadi nancap di gubuk perahu Selagi aku kaget dan kagum Dari tepian aku dengar seruannya yang panjang Lantas tubuhnya lenyap di tempat gelap Sungguh gagah Kim Khoa Long Kun Pikir Sin Cie Pemuda ini cuma memikir di dalam hati Tidak demikian dengan si pemudi Dia ada satu Eng Hyong Satu Ho Ho Hyat Ceng Ceng berseru dengan pujiannya Eng Hyong atau Ho Ho Hyat Adalah satu pahlawan atau orang gagah Satu Eng Hyong Cisun Lem yang mengejek Ketika itu aku pandang dia sebagai cuan penolong Melihat sinar matanya Yang tajam dan dengis Dia rupanya sangat benci aku Akan tetapi aku mau percaya itulah tabatnya yang ku koai Maka aku tidak memperdulikannya lebih jauh Setelah itu aku lanjuti perjalanan pulang Semua kuli yang aku suruh botong peti bilang Peti itu berat sekali Aku duga tentunya liok siokku peroleh untung besar Bahwa peti itu terisi emas dan peak dan mustika lainnya Aku pun percaya setelah dengan susah payah aku bawa pulang itu Semua paman dan mamak akan hadiahkan aku sedikitnya satu bagian dari harta itu Maka juga aku sangat bergembira Ketika akhirnya aku sampai di rumah Yah Mamak dan paman, semua puji aku Mereka katakan Baru pertama kali aku pergi bekerja Aku telah peroleh hasil yang tidak dapat dicela Memang tidak dapat dicela Ceng-Ceng menyelak dengan ejekannya Sudah kau bunuh satu nona remaja Kau juga pulang dengan gondola sebuah peti besar Ceng-Ceng Dia munggian melarang Kau dengarkan cerita pehu Unulem yang tidaklah demi keponakannya itu Malam itu kami berkumpul Demikian lanjutan penuturannya Lilin dinyalakan terang-terang di seluruh tia Empat bujang gotong peti besar Ayah beserta keempat mamak duduk di tengah ruangan Aku sendiri adalah yang loloskan semua dadung Kemudian aku cabut setiap akunya Aku masih ingat benar ketika Atau Apehu sambil tertawa berkata Entah lo liok kepinjuk oleh si cantik siapa Ia sampai lupa daratan dan tak mau pulang Dia cuma suruh ini bocah bawa pulang petinya ini Mari Mari kita lihat mustika apa yang dia antar pulang Aku lantas buka tutup peti Di atas mana ada sepotong sampul surat yang ada tulisannya Yang berbunyi Lima saudaraun harus buka bersama Itulah huruf-huruf yang indah Yang bukan buah kalam liok suaksu Aku serahkan surat itu pada Apehu Apehu sambuti surat tetapi Ia tidak lantas buka untuk dibaca Coba lihat dulu Apa isinya bungkusan kata dia Peti besar itu memang berisikan sebuah bungkusan besar sekali Yang atasnya diampar kertas Bungkusan itu dijahit rapat Liok Tau Coba ambil gunting Guntingi benang itu Toa perlu kata pada Encim yang keenam Aku heran Liok Tau boleh menjadi begini terliti Encim lantas ambil gunting Akan putuskan semua benang Sesudah mana Ia buka bungkusan itu Dengan tiba-tiba dari dalam bungkusan Menyambar tujuh atau delapan batang anak panah beracun Ceng Ceng menjerit sendiri saking kaget Itulah kepandayan yang umum dari Kim Choa Longkun Kata Sin Chie dalam hatinya Ia tidak jadi heran dan kagum seperti si Nona Mengingat kejadian itu Aku bersuku kepada Tian Unulem yang kata dengan pujiannya Coba aku keburu napsu Aku yang buka bungkusan itu Mana jiwaku masih dapat hidup sampai sekarang ini Semua gandewa itu mengenai dengan telak kepada tubuh Encim keenam Semua ada gandewa beracun yang liahai sekali Yang mengenai darah lantas menutup tenggorokan Hampir tidak berseru lagi Encim keenam rubuh Anggauta tubuhnya semua berubah menjadi hitam Dan ia mati tak berampun lagi Berkata demikian Lam yang menoleh pada Ceng Ceng Itulah perbuatan bagus dari ayahmu Kata dia dengan ejekannya Karena kejadian itu Seluruh Tia menjadi gempar Gerosok lantas menyangka jelek padaku Dia suruh aku yang buka bungkusan besar itu Dengan terpaksa Aku menurut Aku berdiri jauh-jauh Aku buka bungkusan dengan pakai gala Untuk menggaet dan menggower Syukur tidak ada gandewa lainnya yang menyambar Kau tahu apa isinya bungkusan itu Ia tanya si nona Apakah itu Ceng Ceng balik Tanya Unlem yang kasih dengar suara nyaring Ketika ia menjawab Itulah maya encek keenam Ceng Ceng kaget hingga parasnya menjadi pucat Undie rangkul puterinya itu Untuk dipeluki Untuk tetapkan hatinya Untuk sesaat Keempat orang berdiam semua Coba bilang Dia kejam atau tidak Kemudian Unlem yang mulai lagi Dengan pertanyaannya Sebenarnya sudah cukup Dia bunuh Myok Syohku Maka apa perlunya Dia bungkus mayatnya Dan dikirim pulang secara demikian Kau tidak hendak sebutkan Sebabnya kenapa dia berbuat demikian Undie sahuti kakak itu Hektometer Kau tentunya anggap harus demikian Lam yang balas Undie memandang ke langit yang luas Akan lia bintang-bintang Agaknya ia tersemsem Kemudian Sembari memandang puterinya Ia kata dengan pelahan Ketika itu Ceng-ceng Aku berusia lebih tua Satu tahun daripadamu sekarang ini Akan tetapi Aku masih bersifat Seperti kanak-kanak Apa juga aku tak mengerti Di rumah ini Semua mamak dan paman Tidak ada kejahatan Yang mereka tidak lakukan Aku tidak sukai mereka itu Melihat mayat Lioksyoku Aku tidak berduka Inilah aku bicara terus terang Aku melainkan heran Dia yang ilmu silatnya lihai Kera bagaimana dia kena dibinasakan Aku umpatkan diri di belakang ibu Aku tidak berani mengucap apa-apa Kemudian adalah To'apau yang membuka surat Untuk dibacakan dengan nyaring Dua puluh tahun sudah lewat Tetapi aku masih dapat bayangi Kejadian malam itu To'apau gusar hingga mukanya pucat Hingga suaranya menggetar Aku ingat Beginilah dia membaca Kepada Yang terhormat Tujuh saudaraun dari Cio Liangpei Aku kirimkan bersama ini Satu mayat lengkap Harap kamu suka terima dengan gembira Orang ini sudah perkosa Enciek kandungku Habis itu dia bunuh Enciekku itu Kemudian lagi Dia juga binasakan ayah Ibu dan dua saudara tuaku Hingga semua lima anggauta Dari keluarga ku mati terbunuh di tangannya Melainkan aku sebatang kera Yang bisa kabur meloloskan diri Dari ancaman malapetaka hebat itu Untuk terus berkelana Baru sekarang aku pulang Untuk menuntut balas Hutang darah itu Aku mesti ditebus sepuluh lipat Dengan kera demikian Barulah aku bisa puaskan hatiku Aku mesti bisa bunuh Lima puluh jiwa anggauta Keluargamu yang lelaki Dan perkosa sepuluh anggauta Perempuan Jikalau jumlah ini Tak dapat aku penuhkan Aku sumpah tak mau Aku menjadi manusia Hormatnya Kim Cho Along Kun Hei Soap Gie Habis membaca Ugie menghela nafas lega Engko Lam Yang Benar atau tidak Liok Siokku Telah bunuh semua Anggauta keluarganya Dia tanya Lam Yang Orang yang ditanya Manggut Kami ada bangsa laki-laki Kami sudah masuk jalan hitam Jawabnya dengan bangga Maka untuk kami Merampas harta benda Membunuh orang dan membakar rumah Adalah pekerjaan biasa Liok Siokku lihat wanita cantik Dengan jalan perkosa Dia masih tak dapatkan maksudnya Kalau karenanya Dia cabut gelok dan membunuhnya Itu mungkin terjadi Ugie menarik napas panjang Kamu orang-orang lagi Di luaran kamu sudah lakukan Kedosaan besar Kita orang-orang perempuan Di dalam rumah Mana kita dapat tahu Sesudah bakal surat itu Toap Tohu tertawa berkakakan Demikian Ungi Lam Yang Mulai pula dengan ceritanya Dia kata Dia hendak datang kemari Itulah bagus Kalau tidak Kita mesti pergi cari dia Kalau dia umpatkan diri Kemana kita mencarinya Walaupun Toap Tohu bilang demikian Ia tapinya berlaku teliti Sejak malam itu Penjagaan diperkeras Malah dua orang segera diutus Ke Kim Hoa dan Giam Chiu Untuk panggil pulang Cik Siokku dan Pak Siokku Sin Chiai heran Hi, kenapa mereka bersaudara Sedemikian banyak pikirnya Ibu, Cheng Cheng juga tanya Kiranya kami masih Punyakan Cik Yea Yea dan Pak Yea Yea Kenapa aku tidak tahu Mereka adalah saudara Cintong dari Ayamu Terangkan Ung Gie Memang, mereka itu Tidak tinggal di sini Cik Siokku tinggal di Kim Hoa Pak Siokku di Giam Chiu Kata Lam Yang Mereka ada keluarga kita Tetapi orang luar jarang yang ketahui Akan tetapi Kim Choa Long Kun benar liahai Begitu Lekas Cik Siokku dan Pak Siokku Berangkat menuju kemari Di tengah jalan mereka Dipegat dan dibinasakan oleh dia Dia sungguh seperti malaikat muncul Dan hantu selam Entah kapan terjadinya Pada suatu malam Dia telah masuk ke dalam rumah kita Dia telah curi 50 batang ciam Yang kita biasa pakai Di waktu pungut panen Setiap kali dia bunuh Satu orang kita Di tubuh korbannya itu Dia tancap sebatang ciam Rupanya dia hendak wujudkan sumpahnya Sebelum dia binasakan 50 orang kita Dia tidak mau berhenti Di rumah kita ini Sama sekali ada 100 orang lebih Kera bagaimana tak mampu kita melawan dia Tanya Ceng-Ceng Dia berjumlah berapa banyak orang Dia bersendirian saja Sahut Unilem Yang Kancak itu belum pernah berani Perlihatkan diri Kita juga tidak tahu Di mana dia semenyikan diri Terang dia menantikan Asal ada orang kita Yang mencil sendirian Lantas dia bunuh mati Ayah jadi gusar berbareng sibuk Sampai ayah undang belasan Orang Kangho datang ke Cio Liang ini Untuk setiap hari atau malam berpesta besar di sini Guna tunggui kancat itu Di luaran juga kita sudah tempelkan surat-surat pengumuman Akan tantang dia secara berterang Untuk satu pertempuran yang memutuskan Akan tetapi tak mau dia terima tantangan kita itu Melihat kita berjumlah banyak Dia tidak pernah datang-datang pula Maka itu Selang setengah tahun Sahabat-sahabat Kangho itu Pada pamitan pulang satu demi satu Tapi Begitu lekas rumah kita sepi Engkoh yang ketiga dari kamar kedua Dan adik lelaki kesembilan dari kamar kelima Telah kedapatan mati tendalam di dalam empang Pada tubuh mereka tertancap Masing-masing sebatang ciam Nyata sekali Kancat itu pandai sekali mengatasi diri Ia bisa menanti dengan sabar sampai berbulan-bulan Akan datang pula di saat pilihannya Sejak itu beruntun selama 10 hari Setiap harinya ada saja orang kita yang binasa sebagai korbannya Sampai di Ciuoliang ini Tukang-tukang peti mati kehabisan peti untuk merawat korban-korban itu Hingga kita mesti pergi beli peti di kota Kie Ciu Tentu saja Terhadap orang luar Kita siarkan berita bahwa kita terganggu iblis jahat dan penyakit hebat Adik Gie, kau tentunya masih ingat baik-baik itu hari-hari yang menghiriskan Ketika itu, seluruh desa pun gempar saking ketal Ugie jawab Rumah kita telah dijaga dan dirondai setiap siang dan malam Malah ayah bersama semua YAYA meronda juga dengan bergiliran Sedang semua orang perempuan dan anak-anak pada sembunyikan diri di dalam rumah Tidak ada yang berani keluar dari pintu hek sekalipun satu tindak Walaupun demikian, menyambung lem yang dengan gigi bercatrukan Kedua anso dari kamar keempat Pada suatu malam lenyap dua-duanya Diculik di luar tahu kita Kita sudah menduga, mereka itu tentu bakal terbinasa di tangan si kancat Siapa tahu selang satu bulan lebih Kedua anso itu telah berkirim surat dari yang ciu dalam Mana mereka memberitahu bahwa oleh si kancat mereka sudah dijual di rumah hina Di mana mereka dipaksa mesti melayani tetamu-tetamu lelaki selama satu bulan Suye AYEA menjadi demikian mendongkol, sehingga ia rubuh tingsan Tidak bisa lain, terpaksa kita kirim orang dan uang ke yang ciu untuk terbos kedua anso itu Sin Cie bergidik sendirinya Hebat pembalasannya Kim Cho Along Kun, pikir ia Memang dia harus balaskan sakit hati ayah, ibu, enci dan kedua ankohnya Akan tetapi setelah musuh besarnya sudah terbinasa Sikap selanjutnya ini rada keterlaluan Pemuda ini goyang-goyang kepala Yang paling hebat, menyambung pula Unilem yang Setiap Raja Anto Angau, Tiong Ciu dan penutup tahun Dia tentu-tentu kirimkan kami sepucuk surat berikut Sepotong surat perhitungan dalam mana dia peringati bahwa kami masih berhutang beberapa jiwa lelaki dan beberapa orang perempuan Cio Liang Pia telah malah melintang di Kang Lam beberapa puluh tahun lamanya Sekarang mereka dipermainkan secara begini rupa oleh dia satu orang Bagaimana kami tidak berduka dan lelah Mau kita menuntut balas, akan tetapi musuh sangat licin dan gagah Ayah dan beberapa paman pernah tempur dia secara perseorangan Semuanya bukan tandingan dia itu Maka juga pihak kami jadi putus asa Kita cuma bisa ambil putusan akan bela diri secara beramai-ramai Asal kita menjaga dengan keras, dia tidak pernah muncul, sampai bulanan pun tidak Kalau kita alpah, lantas dia muncul dan bekerja Demikian selama dua tahun, besar dan kecil Sama sekali dia telah binasakan 38 jiwa Ceng-ceng, hayo bilang, pantas atau tidak kita benci dia Kemudian bagaimana tanya si nona, yang tidak jawab pertanyaan mamak itu Baik ibumu saja yang melanjuti, sahut sang mamak dengan lesu Sampai di situ, Ugie Awasi Sin Cie, wajahnya berduka Wan Siang Kong, katanya dengan pelahan, kau telah rawat jenazah dia Maka sekarang, apa jua boleh aku tak usah sembunyikan kepadamu Hanya aku minta sebentar, tolong kau tuturkan aku perihal meninggalnya dia itu Supaya kita ibu dan anak mendapat tahu Dengan begitu, nyonya ini tidak bisa bicara terus Ia menangis sesenggukan, sehingga ia mesti menunda beberapa detik untuk legakan hati Ketika itu aku tidak tahu kenapa dia demikian kejam Malah aku tidak ingin mengetahuinya Kemudian nyonya hei ini mulai dengan keterangannya Ayah larang aku keluar dari pekarangan rumah Walaupun setindak juga, aku jadi sangat masgul Maka itu setiap hari aku cuma bisa memain di dalam taman Malah ayah bilang, tanpa ada Beberapa engkau yang temani Siang pun orang perempuan dilarang berkeliaran di dalam pekarangan Dalam bulan ketiga, selagi bunga-bunga mekar indah dan harum baunya Ingin aku pergi ke bukit untuk tengok pohon-pohon bungaku Apa mau disebabkan sepak terjangnya Kim Choa Long Kun itu Tak dapat aku puasi hatiku Aku mesti dikeram di dalam rumah Pernah aku memikir untuk memelos sendirian akan Tetapi aku tidak berani karena bengisnya ayah Pada suatu hari aku pergi memain di dalam taman Bersama Enciye ketiga dari kamar kedua Serta Enso dari kamar kelima Bersama kita ada Engko Lime yang serta kau punya Engko Lime cu Jadi kita ada berlima Dengan gembira kita main ayunan Yang diayun makin lama makin tinggi Hingga kita bisa melihat keluar tembok pekarangan Dimana tertampak pohon-pohon yang liu yang hijau segar Serta bunga-bunga toh yang gompiok indah Di saat kita sedang bergembira Sekonyong-konyong Engko Lime cu menjerit sekali Begitu lekas kita memeriksa Nyata dadanya Engko Lime cu itu telah tertikam sebatang bor Kim Choa Chowye Hingga ia habis nyawanya seketika juga Engko Lime yang Aku ingat betul kau sudah lantas lari masuk ke dalam rumah Kau tinggalkan kita bertiga berada di dalam taman mukanya Lime yang menjadi merah Seorang diri aku tidak dapat lawan dia Apa itu bukan berarti aku akan antari jiwa secara kecewa katanya Untuk bela diri Aku lari ke dalam untuk minta bantuan Ugie tidak guberis bantahan saudara itu Ia lanjut di ceritanya selagi aku bingung karena belum tahu duduknya perkara Tiba-tiba seorang berkelebat di atas tembok Dia lompat turun ke bawah Tepat kepadaku yang masih berdiri Di atas ayunan Dengan sekuat tenaga Ia ayun-ayunan itu Lalu ia peluk pinggangku Aku rasakan seperti aku terbang melayang di tengah udara Aku percaya kita berdua bakal jatuh mati Kakiku tidak injak lagi papan ayunan Orang itu cekal aku dengan tangan kiri Ketika ia turun di luar tembok Tangan kanannya sambar secabang pohon yang liu Habis mana Dengan turuti cabang yang meroyot turun Ia turun ke tanah Dengan begitu Aku terhindar dari bahaya Dalam bingung Aku pukuli dia pada mukanya Ketika ia tekan pundaku Lantas seluruh tubuhku jadi lemas Akan kemudian lenyaplah tenagaku Tapi aku dengar suara berisik di belakangku Itulah orang-orang yang susul aku Tidak antara lama Siraplah suaranya sekalian pengejar itu Terang mereka telah ketinggalan jauh Masih aku dibawa lari terus Sampai akhirnya kita berhenti di sebuah gua di lamping jurang Yang nampaknya seperti jurang tergantung Sampai di situ Dia totok pula padaku Hingga aku jadi dapat pulang tenagaku Ia awasi aku sambil bersenyum menyengir Tiba-tiba aku ingat kedua anso yang bernasib malang Maka aku pikir Daripada terhina Lebih baik aku binasa Begitulah aku loncat Akan benturkan kepalaku ke batu gunung Dia lihat sikapku itu Dia kaget Dia lantas jamret bebokongku Cegahan ini membuat gagal kenekatanku itu Tapi aku telah kena bentur juga batu Tidak keras Karena mana Aku jadi dapat ini tanda Ugiei tunjuki jidatnya Di bagian ujung Yang ketutupan rambut Di mana ada satu cacat Melihat mana Waktu itu lukanya itu tentu bukan enteng Ia menghela nafas Coba itu waktu dia tidak jamret aku Coba dia antap aku menturkan diri Hingga aku terbinasa Urusan tidak bakal Jadi berlarut-larut Untuk dia sendiri Mungkin itu ada banyak baiknya Tapi karena dia berhasil mencegah aku Dia justru jadi terancam Karena lukaku itu Aku pingsan Ketika kemudian aku sadar Aku dapati Aku sedang rebah di atas sepotong permadani di dalam gua itu Aku kaget hingga hampir aku pingsan pula Baru hatiku lega Apabila aku dapati kenyataan Pakaiannya rapi seperti tadinya Mungkin karena melihat aku nekat Jangkitlah yang jernih Dia tidak ganggu aku Katanya ini